Intro Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengenalan ilmu kimia Nah, jadi yang ditanyakan pada soal kali ini, kita akan mengisi titik-titik untuk melengkapi sebuah kalimat Jadi kalimatnya seperti ini Titik-titik merupakan alat pelindung mata saat melakukan eksperimen Nah, kita coba jawab Jadi, untuk melindungi mata, terutama melindungi berbagai bagian tubuh, itu biasanya disebut sebagai perlengkapan keselamatan laboratorium Atau bisa disingkat saja menjadi perlengkapan keselamatan Nah, perlengkapan keselamatan ini terdiri dari pelindung di bagian atas Jadi, dia melindungi atas, itu terdiri dari pelindung mata atau kacamata pelindung Kemudian ada juga masker Jadi, masker digunakan ketika eksperimennya membutuhkan pelindung hidung dan pelindung mulut Jadi, menggunakan masker Nah, kemudian Setelah dari atas, baru ke bagian tengah Jadi, bagian tengah dari tubuh Itu ada jaslab Jaslab ini melindungi tubuh Kemudian ada juga sarung tangan Jadi, untuk bagian tengah ini sudah Selanjutnya ke bagian bawah Jadi, untuk bagian bawah Ini ada sepatu tertutup Jadi, sepatu tertutup Nah, selain itu Selain untuk melindungi bagian tubuh Ada juga yang namanya Perlengkapan keselamatan Seperti Pemadam api Atau Fire Extinguisher Nah, ini biasanya digunakan untuk memadamkan kebakaran dari bahan kimia Yang tidak bisa dipadamkan menggunakan air Jadi, dia harus menggunakan pemadam api khusus Nah, setelah kita lihat semua penjabaran alat atau perlengkapan keselamatan Jadi, kita bisa menjawab soal atau pernyataan di atas Jadi, titik-titik yang merupakan alat pelindung mata saat melakukan eksperimen Itu disebut sebagai Kacamata Pelindung Terima kasih telah menonton!